Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para TDSR di rumah Perkenalkan nama saya Lutfi Duyanto Saya dari PT Pria Dinamika Corporindo Pada kesempatan kali ini kita akan membahas akan sharing, sedikit sharing mengenai pertama pemilihan exhaust atau yang biasa kita sebut blower Nah yang pertama kita akan memilih yang mana sih pakai box fan atau yang con fan yang satu fase atau yang tiga fase yang 50 atau yang 36 inch Nah oke pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai hal-hal tersebut Yang pertama langsung aja yang pertama kita akan sharing mengenai kira-kira para TDSR masih bingung gak sih dalam menentukan pakai exhaust atau blower yang mana mau yang con fan kah atau yang box fan kah Nah pertama kita harus lihat dulu spesifikasinya spesifikasi dari box fan dan con fan spesifikasi yang con fan dilihat dari apanya sih pertama itu dari airspeednya atau dari biasa kita sebut dengan kapasitas tipasnya nah kapasitas untuk ukuran yang standar yang 50 inch gitu untuk ukuran yang 50 inch itu yang box fan dan yang con fan biasanya yang con fan itu lebih besar kapasitas tampung kapasitas kipasnya dibandingkan dengan yang box fan nah bisa dilihat di data data-data di gambar berikut ini nah dimana nilai con fan untuk yang 50 inch itu kisarannya di 49.000 m3 per hour nah jika kita mau mengkonversikan ke dalam CFM itu kisarannya untuk con fan yang 40 inch itu di 28.840 CFM gitu nah sedangkan untuk yang box fan itu kalau kita konversikan ke CFM kisarannya di 25.839 CFM gitu nah fungsinya apa sih biar kita tahu mau yang pakai yang box fan atau yang con fan nah kita lihat dulu kebutuhannya seperti apa biasanya untuk kandang panjang kandang standar ukuran 12x120 kebanyakan para peternak itu menggunakan con fan ya mungkin salah satu alasannya karena untuk kapasitas kipasnya dan setelah dihitung itu sesuai gitu sesuai dalam artian misal di dalam satu kandang kita menginginkan airspeednya yaitu kisaran di 2.8 sampai 3.2 gitu atau 3.5 gitu nah itu kita hitung dulu tuh jadi jika kebutuhan kipasnya satu dalam satu kandang biasanya di kandang ukuran standar 12x120 menggunakan 8 kipas gitu nah untuk box fan sendiri bisa gak sih digunakan di kandang standar 12x120 ya bisa juga gitu makanya tergantung dari pertama dari kebutuhan juga gitu atau dari biasanya dari kebiasaan dari para ada TDSR di rumah nih yang mana yang menggunakan box fan atau yang con fan nah yang con fan itu ada yang modelnya itu butterfly ada yang pakai shutter sedangkan yang box fan biasanya menggunakan shutter gitu nah kelebihan shutter atau kelemahan shutter itu dimana sih nah biasanya untuk menggunakan shutter itu yang banyak problem di lapangan itu ketika shutter itu tidak atau jarang dibersihkan nah itu banyak debu yang menempel nah ini akan menghambat shutternya sendiri pembukaannya tidak ada maksimal nah karena pembukaannya tidak maksimal otomatis dia akan menghambat pada airspeed atau menghambat kemampuan kipas itu sendiri jadi tidak optimal untuk kipasnya gitu nah sedangkan yang pakai butterfly karena bukanya itu mirip seperti sayf kuku-kuku jadi harus menutupnya sempurna dan bukanya juga harus sempurna gitu dan pembersihannya kalau misalkan di lapangan banyak cenderung banyak juga yang menggunakan butterfly salah satunya yaitu karena dia untuk membersihkan celah-celahnya itu untuk di temple debu itu lebih mudah gitu dibersihkan nah kembali lagi sedangkan mau pakai yang 36 inch atau yang 50 inch nah balik lagi biasanya jika kemampuan dari atau kandang pendek ukuran 30x6 misalnya nah itu dengan 3 kipas 3 kipas ukuran 36 inch itu airspeednya biasanya sudah tercukupi tapi kalau misalkan menggunakan yang 50 inch juga boleh tidak sih menggunakan yang 50 inch kalaupun kandang pendek ya boleh-boleh aja gitu kayaknya tergantung dari budget juga jadi dipertimbangkan juga tuh budgetnya seperti apa jadi selama airspeed di dalam kandang itu tercukupi ya sebaiknya menggunakan kipas yang sesuai aja sesuai budget maksudnya gitu nah sedangkan ada lagi nih yang pertanyaan kira-kira apa untuk kipas 1 pas atau yang 3 pas nah itu baiknya yang mana sih yang digunakan nah untuk kasus 1 pas atau 3 pas kita balik lagi pertama jika kita mempunyai kandang sandar kandang sandar artinya yang ukuran 12x120 dengan menggunakan 8 kipas nah 8 kipas sebaiknya kita menggunakan yang 3 pas kenapa? karena kebutuhan listriknya besar dan tenaganya juga harus besar karena kandangnya panjang nah kira-kira kelebihan 3 pas itu apa sih? pertama 3 pas itu secara perhitungan jadi pembukaan awal itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar membutuhkan biaya yang cukup besar nah tapi untuk pembayaran listrik per KWH-nya itu listrik industri biasanya lebih murah sekitar 30% lebih murah dibandingkan listrik yang keempat tangga gitu nah itu kelebihannya jadi kalau misalkan para tedeser di rumah ini punya budgetnya cukup nah sebaiknya menggunakan yang 3 pas saja gitu nah balik lagi jika budgetnya itu minim nah atau atau kandang kita kandang pendek gitu ya 1 pas tidak masalah juga tapi perlu dipertimbangkan jarak antara gardu induk dan kandang kita itu seberapa jauh gitu terus 1 pas itu kan pertama kelemahannya itu tidak stabil kenapa tidak stabil karena listrik yang digunakan itu tegangan 220 volt itu digunakan juga oleh masyarakat lainnya sehingga ketika sampai kandang kebanyakan problemnya itu kipasnya sering nge-trip nah itu biasanya tegangannya nggak stabil salah satu solusinya itu agak tegangannya stabil ya kita menggunakan stabilizer biasanya nah ketika sudah menggunakan stabilizer mudah-mudahan dan biasanya juga kasus di lapangan itu setelah menggunakan stabilizer tegangannya stabil dan komponen motornya itu jadi awet tapi kalau misalkan tidak menggunakan stabilizer makanya dari jarak pertama jarak gardu induk ke kandang kira-kira berapa tapi kalau misalkan menjelaknya terlalu jauh pasti akan tidak stabil dan sebaiknya menggunakan stabilizer lebih amannya menggunakan stabilizer kira-kira kalau misalkan kandang pendek menggunakan 3 pas boleh nggak Pak menggunakan 3 pas boleh boleh aja menggunakan 3 pas malah jika menggunakan 3 pas pasti tenaganya itu lebih besar dibandingkan yang 1 pas gitu dan lebih ringan juga gitu istilahnya lebih ringan biaya per KWH-nya kan 30% lebih murah dibandingkan yang istirahat rumah tangga nah itu sharing-sharing kita tidak banyak cuman semoga bermanfaat bukan bermaksud untuk menggurui para tedeser di rumah para peternak semisantara cuman hanya sebatas sharing jadi apabila ada pertanyaan atau ada yang lebih tahu boleh klik subscribe like dan komen di bawah oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati